Di balik kejeniusannya dalam membangun Uniqlo, beliau juga gak lupa sama aspek kemanusiaan Dengan ngasih bantuan berupa 43 ribu potong pakaian musim dingin kepada anak-anak dan keluarganya Beliau menegaskan akan terus membantu kebutuhan pengungsi dimanapun Termasuk Palestina untuk kebutuhan pakaian dan hidup yang lebih baik Dan ini gue sangat apresiasi banget Kita kasih solusi 10 tahun lalu, kalau gue nyebutin brand ini, lo pasti bingung dan bertanya-tanya Hah? Apaan tuh? Tapi sekarang brand ini udah jadi top of mind kebanyakan orang ketika ditanya soal brand affordable yang bisa ditemuin di mall-mall Belum lagi, baru-baru ini sang foundernya menyatakan dukungan kepada pengungsi Palestina yang ada di Lebanon Dengan ngasih bantuan berupa 43 ribu potong pakaian musim dingin kepada anak-anak dan keluarganya Hari ini gue akan ngebahas background story dan strategi retail yang dipakai sama Uniqlo di tiap campaign dan produknya Sehingga bisa terus bersaing dengan kompetitor lainnya Tapi sebelum jauh sampai sana Let's find out how Uniqlo is born Uniqlo sendiri sebenarnya adalah kependekan dari Unique Clothing Warehouse Milik Tadashi Yanai sejak 1984 yang diwariskan dari ayahnya dengan nama yang berbeda Tadashi Yanai yang pada saat itu sering berpergian ke Europe dan USA Menemukan fakta bahwa adanya pasar untuk casual clothing yang saat itu dipegang kuat oleh brand Benetton dan Gap untuk area barat Melihat hal ini, Tadashi punya keinginan untuk membawa kultur casual fashion ini ke Jepang Yang pada saat itu masih berkiblat pada fashion formal seperti jazz dan blazer Dan selain itu juga Tadashi baru tahu kalau di luar Jepang business fashion itu terintegrasi secara vertikal Dimana brand itu sendiri yang punya kontrol dari mulai proses design atau planning ke tahap produksi Lalu distribusi termasuk di dalamnya inventory management dan kemudian tahapan marketing Atau business model ini juga bisa disebut dengan SPA atau kepanjangannya adalah Specialty Store Retailer of Private Label Apparel Dan yang gue baru tahu istilah SPA ini ada setelah Uniqlo ini berkembang di Jepang sampai punya 300 cabang di tahun 1998 Uniqlo ini sempat lo dicap brand murahan karena terlalu affordable dan akhirnya pada tahun 2004 ganti konsep branding Jadi mengedepankan quality dan campaignnya Global Quality Declaration Sebuah janji untuk konsumennya untuk berhenti membuat low quality produk dengan harga yang murah Semenjak saat itu Uniqlo dikenal dengan produknya yang affordable tapi masih bisa memberikan kualitas yang terbaik di kelasnya Rasanya gak mungkin ya tapi kenapa Uniqlo bisa berhasil? Well dari beberapa artikel yang udah gue baca gue bisa ngerangkum beberapa hal yang bisa bikin Uniqlo ini berhasil dengan ngejual produk yang murah di kelasnya Pertama Uniqlo ini udah punya visi yang jelas when they do their business yaitu mereka mau inspire the world to dress casual Dan punya corporate strategy yaitu totally ignore the fashion Jadi berbeda dari brand lain yang cenderung punya trend fast fashion Uniqlo menawarkan sebuah antidotnya Yaitu fashion yang simple dan universal Sehingga konsumennya bisa memadukan dengan style masing-masing tanpa terbawa arus trend Atau istilah kerennya adalah timeless fashion Kedua dan dengan kualitas yang terbaik bisa memperpanjang masa pakai sebuah pakaian atau celana Poin ini juga yang bikin Uniqlo aware sama lingkungan sekitar Karena Uniqlo udah declare bahwa mereka sudah ke arah environmentally friendly Salah satu dengan campaign repair and reuse program yang memungkinkan konsumennya untuk bisa mendaur ulang pakaian yang sudah habis masa pakaiannya Untuk ngebantu ngatasin limbah tekstil Uniqlo juga mengupayakan untuk mengurangi penggunaan air di beberapa tempat di sepanjang proses supply chainnya Ketiga, inovasi di setiap produknya Nah, pernah denger gak istilah heat tech dan airism? Dua istilah tadi merupakan bentuk inovasi yang dihadirkan Uniqlo di beberapa artikel produknya Kalau heat tech sendiri merupakan teknologi yang ada pada kain yang sifatnya mengisolasi panas yang dikeluarkan dari tubuh Sehingga tubuh tidak akan kedinginan Dan teknologi ini dipakai di banyak koleksi winter product yang Uniqlo rilis Sedangkan yang teknologi airism menargetkan koleksi pakaian yang dipakai saat musim panas atau di daerah tropis Karena sifat kainnya yang menyerap kelembapan dan juga menyerap keringat Selain itu juga bisa kering dengan cepat agar masih terasa nyaman jika digunakan Uniqlo ini tahu banget gimana behavior target marketnya Yang di Jepang itu ada 4 musim Jadi ngerancang produk gak salah-salah Kalau winter bisa beli produk yang heat tech Dan kalau musim panas mereka nyari kenyamanan di baju yang dikenakan tiap hari Maka di provide pilihan pakaian dengan yang teknologi airism tadi Keempat supply chain management Uniqlo ini punya supply chain yang efisien dan terintegrasi dan ini luar biasa Dengan alur vertikal Uniqlo bisa mengontrol semua aspek proses produksi Mulai dari sumber kainnya hingga gimana mereka ngatur display produk di setiap storenya Nah dari kontrol mereka punya ini Uniqlo bisa mempertahankan kualitas dengan konsisten dan menjaga biayanya tetap kompetitif Dan untuk soal permintaan pasar yang rapidly changing Uniqlo bisa forecasting demand dengan akurat dengan strategi quick response Artinya gimana? Jadi setiap informasi penjualan toko dapat dikirim tepat waktu ke pabrik Dan pabrik dapat dengan cepat melakukan penyesuaian produksi Sesuai dengan penjualan informasi yang tadi Informasi yang dikirim ke pusat Di awal gue udah nyung soal SPA Suatu bisnis model yang diterapkan di Uniqlo Yang bener-bener ngehubungin penjualan langsung ke pabrik Dengan distributor milik pribadinya mereka Untuk cut cost sehingga harga masih bisa di-maintain dengan baik Kelima, inventory management Uniqlo gak pake sistem inventory tradisional Melainkan pake sistem total chain management Gimana tuh? Sistem yang tersentralisasi dari mulai pengkolektifan data market demand Data penjualan tiap toko Dan sebagai media untuk sharing informasi antar manager tiap storenya Jadi tiap manager tiap store ngasih info tentang data-data tadi ke perusahaan pusat dan pabrik pusat Nah dari data yang dipegang pusat, mereka akan ngatur instruksi pengiriman dan pusat logistik yang akan melakukan pengiriman Jadi tiap minggunya kantor pusat akan ngelacak inventory setiap toko Dan jika toko mengbutuhkan pesanan tambahan Kantor pusat yang akan ngatur instruksi pengiriman tadi Dari mulai konfirmasi warna, ukuran, jenis produk, apapun itu Dari sini pabrik akan melakukan pengiriman Dan toko akan menerima pesanan tambahan di dalam waktu 10 hari aja Jadi sistem supply chain dan inventory management yang terstruktur juga bisa lo terapin di bisnis lo Kalau mau urusan manajemen inventory lo tersusun dengan rapi Dan urusan ngelola stok bisa terpantau dengan jelas Gue saranin lo pake yang namanya Mekari Journal All-in-one platform yang bisa bantu lo untuk ngelola bisnis secara terintegrasi Tanpa harus repot-repot input data secara manual Soalnya di Mekari Journal udah dilengkapi dengan fitur kontrol produksi barang Melalui satu sistem yang terpusat Jadi udah gak ada lagi yang namanya barang-barang out of stock Jadi lo bisa ngelakuin apa yang dilakuin oleh Uniqlo untuk berkembang Dengan all-in-one Mekari Journal tentu bisa kelola stok produksi jadi lebih cepat Nah keenam ekspansi Nah dari sistem manajemen yang terintegrasi Uniqlo udah kuat secara brand di Jepang Dan akhirnya melakukan ekspansi ke luar negeri Seperti mulai tersebar seluruh Asia hingga meluas ke pasar Eropa Mereka provide lini produk dan store experience Berdasarkan behavior konsumen setiap negara Tanpa menghilangkan brand identitas mereka So in conclusion Uniqlo itu hadir karena mau merubah kiblat fashion di Jepang pada saat itu Menjadi lebih casual dan dengan model yang timeless Jadi dia udah punya why-nya kalo kata Simon Sinek Dibarengi juga dengan inovasi di setiap produknya Yang bikin makin banyak calon konsumen yang akhirnya butuh produknya Dan akhirnya nyoba beli Jadi dengan tau apa yang dibutuhkan market Mereka bisa membantu kita memproduce inovasi-inovasi baru Selain itu juga di luar dari kualitas Uniqlo ini punya supply chain dan inventory management yang terintegrasi dengan baik Ini yang akhirnya kenapa harga yang Uniqlo tawarkan di pasaran Bisa murah untuk kualitas yang ditawarkan oleh mereka Karena mereka bisa cut cost effectively Tanpa harus ngurangin kualitas yang mereka gunakan Dan gue mau apresiasi banget sama president of Uniqlo Ini Tadashi Yanai Di balik kejeniusannya dalam membangun Uniqlo Beliau juga gak lupa sama aspek kemanusiaan Beliau menegaskan akan terus membantu kebutuhan pengungsi dimanapun Termasuk Palestina Untuk kebutuhan pakaian dan hidup yang lebih baik Dan ini gue sangat apresiasi banget Dan dengan statement tersebut Tadashi bahkan sejak 2016 Udah menandatangani perjanjian dengan UNRWA Atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees Dimana Uniqlo berkomitmen Menyediakan 43 ribu potong pakaian musim dingin Kepada anak-anak beserta keluarganya Nilai donasi pakaian musim dingin tersebut Setara dengan 500 ribu dolar US Atau sekitar 6,7 miliar pada saat itu Dan donasi diberikan oleh Fast Retailings Co Induk perusahaan Uniqlo dan merupakan perusahaan pakaian terbesar keempat di dunia Masya Allah ya Semoga aspek manusia yang baik ini bisa jadi contoh untuk brand-brand besar lainnya So kita bahas apa lagi di next content Tulis di kolom komen Kita kasih solusi